Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Meliana Saya dari program studi kesehatan masyarakat Saya dari Fakultas Kedokteran NIM saya 181-09-123-220 Saya akan menjelaskan penelitian dan perusahaan ilmiah Yang pertama, definisi penelitian Menurut Soekardi, penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan maupun penajiannya Agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia Penelitian menurut Kalinger dalam sekolah dialah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis Terkontrol, empiris dan berdasarkan pada teori-tesis Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian Yang pertama, memperoleh informasi Penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru Jika dilihat dari aspek peneliti Walaupun mungkin saja, suatu data atau fakta tersebut telah ada dan berada di suatu tempat dalam waktu lama Apabila fakta tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti Pada saat itu, maka dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan baru Yang kedua, pengembangan dan menjelaskan Dengan melakukan pengembangan atau usaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta penunjang Yang ada, peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut hipotesis Yang ketiga, menerangkan, memprediksikan dan mengontrol suatu ubahan Tujuan penelitian ini penting dalam aspek akademika Karena dengan memiliki kemampuan yang mencakup menerangkan, memprediksi dan mengontrol sesuatu Dapat dikatakan bahwa seorang tersebut adalah ahli yang memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan orang awam Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur penelitian penulisan ilmiah Yang pertama, pengajuan masalah Ya, pengajuan masalah Langkah pertama dalam penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah yang berisi Menentukan latar belakang dari suatu masalah Kemudian, melakukan identifikasi masalah Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian Pengajuan hipotesis Dalam hipotesis mengajukan mengajukan teori ilmiah yang dipergunakan dalam analisis pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan Penyusunan kerangka berpikir dengan mempergunakan premis-premis dan menyatakan cara tersurat Postulat, asumsi dan prinsip yang dipergunakan lalu merumuskan hipotesis Jusuf Suparjan, Surya Sumanti menjelaskan tentang pengajuan masalah sebagai berikut Yang pertama, latar belakang masalah Yang kedua, identifikasi masalah Yang ketiga, pembatasan masalah Yang keempat, perumusan masalah Yang kelima, tujuan penelitian Yang keenam, kegunaan penelitian Selanjutnya, yang kedua, penyusunan kerangka teori-teoritis dan pengajuan hipotesis Yang pertama, pengajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis Yang kedua, pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang relevan Yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis sebagai tercantum dalam gutir 1 dan gutir 2 Yang keempat, perumusan hipotesis Selanjutnya, bagian yang ketiga, metodologi penelitian Penyusunan metodologi penelitian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut Yang pertama, tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variable-variable dan karakteristik hubungan Yang kedua, tempat dan waktu penelitian Tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variable-variable yang akan diteliti Yang ketiga, metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian Yang keempat, teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian Yang kelima, teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variable yang akan dikumpulkan Sumber data, teknik pengukuran instrumen dan teknik mendapatkan data Yang terakhir, teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang digunakan untuk menetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis Selanjutnya, perikian keempat, hasil penelitian Dalam membahas hasil penelitian Tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan Hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan berikut Menyatakan variable-variable yang diteliti Menyatakan teknik analisis data Mendeskipsikan hasil analisis data Memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data Menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima Yang bagian selanjutnya, kelima, lingkasan dan kesimpulan Yang pertama, deskripsi singkat mengenai masalah kerangka teori Pis, hipotesis, metodologi, dan penemuan penelitian Yang kedua, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan kesulahan aspek tersebut Yang di atas yang sudah saya sebutkan Yang ketiga, pembahasan kesimpulan penelitian dan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain Dan penggunaan ilmu yang relevan Yang keempat, mengkaji implikasi penelitian Yang kelima, mengajukan saran Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik penulisan ilmiah Teknik penulisan ilmiah yaitu mempunyai dua aspek Yakni gaya penulisan dan teknik rotasi Lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut Beserta tempat memisir dan waktu penelitian dilakukan kerangka umum karya ilmiah Kerangka umum karya ilmiah yang pertama, halaman utama ataupun halaman sampul Yang kedua, kata pengantar Yang ketiga, abstrak Yang keempat, sisi atau usul penelitian Kemudian daftar pustaka Riwayat hidup Dan catatan akhir atau lampiran Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik notasi ilmiah Teknik notasi ilmiah Menyangkut masalah Tata cara mengutip membuat catatan kaki Dan menyucun daftar pustaka atau bibliografi Yang pertama, kutipan Kutipan adalah meminjam pendapat seseorang Yang disampaikan secara baik tulisan maupun tulisan Kutipan terbagi atas dua Macam yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam Sesunan kalimat asli tanpa mengalami perubahan sedikitpun Sedangkan kutipan tidak langsung ialah sebaliknya Kemudian, bagian catatan kaki Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan Fungsi catatan kaki adalah memberi penghargaan Terhadap sumber yang dikutip dan aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis Yang dikutip serta terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat ilmiah Sebagai wujud kejujuran penulis Kemudian, yang ketiga Daftar pustaka atau bibliografi Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang mencantumkan spesifikasi Sebuah buku yang meliputi judul buku, nama pengarang buku, penerbit buku tersebut, dan informasi lain yang terkait Daftar pustaka biasanya ditempatkan pada halaman akhir sebuah buku Disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan abjet Fungsi daftar pustaka salah satunya untuk memberikan referensi bagi pembaca buku tersebut Untuk melakukan kajian ulang atau lanjutan sehubungan dengan tema buku Juga sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap penulis buku dalam daftar pustaka Atas karyanya yang sudah mempunyai peranan dalam penulisan buku atau karya tulis ilmiah Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih